Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini Agirat Di video kali ini saya ingin setelah kepada kalian semua Cara mengatur ketayangan ataupun kekuningannya dari torch Desider yang kalian miliki Oke kita langsung aja menikmati videonya Daaah Oke teman-teman sebelum video dimulai Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, share dengan teman-teman semua Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan ternyata nyalakan nombor lampunya Supaya notifikasinya aktif Oke Jadi Kekuningan torch adalah salah satu bagian fitur dari shader ya Oke Dan ada juga beberapa dari kalian yang mungkin tidak suka Untuk torch yang kuning Ataupun setelah itu torch yang kekuningan Kalian boleh pakai cara ini untuk menguranginya Oke Jadi Aplikasi yang pertama yang harus kalian butuhkannya yaitu minecraft Ya karena tanpa minecraft Dimana kalian menjalankan shadernya Oke Jadi Aplikasi yang kedua yang harus kalian butuhkannya juga zarchiver Ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan untuk main serak file-file ya Dan juga aplikasi yang ketiga yang harus kalian butuhkannya itu quick edit Terus kalian mau pakai editor text yang manapunnya bisa ya Dan terus kalian juga mau pakai yang pro atau mbs ya Oke Cek aja linknya di deskripsi Dan satu juga kalian harus download satu bahannya Cuma satu teman-teman Cek langsung aja di deskripsi sudah ada Dan juga Kembanyakan dan juga Oke Kita langsung aja membuka aplikasi yang pertama yaitu Aplikasi zarchiver Oke teman-teman setelah kalian masuk ke zarchiver Zarchiver Maka folder nya akan berbentuk renderchamp.fragment Kalian klik satu kali Lalu kalian tekan buka Tunggu sampai seperti ini dan kalian syukur bahwa sampai menemukan quick edit Kita bakal buka Dan secara otomatis ini bakalan masuk ke quick edit ya Oke teman-teman setelah sampai di ini ya Quick edit nya sudah membuka Kalian tinggal langsung aja scroll ke bawah Sampai menemukan Convex 3 like unstop touch Dan yang harus kalian ubah yaitu settingan di bagian depan ini teman-teman Ketika kalian pengen kuning kan Kalian tinggal tambah bagian depannya Atau terserah kalian mau tambah bagian mana ya Pokoknya kalau kalian mau kuning Kalian tinggal tambah semuanya Jika kalian ini kan 1.3 Nah kalian misalkan mau tambah lebih terang ini nya jadi 2 Berarti ini jadi 1 Ini juga jadi 1 gitu Jadi harus tepat nambahnya teman-teman Karena ini sudah settingan pas ya Jika kalian mau nambah bagian belakang Kalian mau tambah jadi 4 Maka ini di belakang juga bakal jadi 5 Dan ini juga bakal jadi 1 gitu Oke Kita bakalan ubah Ini settingan torch kuning Oke ini adalah settingan torch kuning Jika kalian mau mengubahnya menjadi Yang tidak ada torch gitu Atau tidak mau torch kuning Kalian tinggal ubah menjadi 0 Oke kita bakal ubah menjadi 0 Oke salah Nah seperti ini Kita bakal ubah 0 semua Oke Kita bakal juga ubah 4 nya jadi 0 Lalu kalian tekan ke Tombar folder di atas Lalu kalian tekan simpan Oke Ketika sudah seperti ini Kalian langsung aja port Lalu kalian tekan agak lama Lalu pilih salin Ataupun potong Terserah ya Saya pilih salin Lalu kalian tekan eksperimen nya Kalian masuk ke memori perangkat Scroll ke bawah Sampai menemukan folder game Dan disini ada com.mojang Kalian masuk teman Oke dan di resor X Kalian juga harus sebelumnya memiliki Sebuah shader nya ya Oke Saya masuk ke shader yang ini SQL shader tipe 2 ya Lalu kita masuk ke shader nya GLSL Lalu kalian pastikan disini Jika sudah ada Transkirado fragment Kalian tinggal ganti saja Oke Sekarang kita langsung aja Membuka maincap nya teman Oke teman Setiap kalian masuk ke maincap nya Kalian tinggal langsung aja Kalian juga buka ke setting Dan kalian scroll kebawah Sambil menemukan Ressource step ya Nggak usah scroll juga bisa Dan kalian masukkan Deskual shader Ya buka deskual shader Kalian yang mana ya Kalau kalian kembali Terutamati sepakalan langsung memasak Oke saya bahkan Tunggu dulu ya Oke teman Setelah kalian memasak shader nya Kalian tinggal langsung aja Buka play Dan kalian tekan play dulu Dan Ya kalian langsung aja Masuk ke word kalian Terserah buat yang mana ya Saya sudah siapkan disini Word untuk coba-coba Saya bakalan Skip langsung ke word nya Oke teman-teman Setelah kalian masuk ke word nya Kalian tinggal Cari misalkan Kayak panti Dan semacamnya Saya bakalan ambil disini Panggil Blaston The torch Dan sedikit bakalan ubah Jadi hanya menjadi mode malam Atau time set Night Oke Sistem malam dan kita bakalan coba Boom Dan torch nya gak kekuning-kuningan banget teman Jadi torch nya seperti biasa Jadi torch nya pada Untuk serang-terangan doang Terang-terangan doang dan kalian Misalkan ubah Time set nya Time set Today Ini torch nya gak bakal Guning Kalau siang ini torch nya gak bakal kuning ya Tenang aja Dan ketika dibayangan juga Ini gak bakalan kuning Nah cuman untuk Terangin bayangan aja Biar gak gelap Oke Jadi saya bakalan tunjukin Tor Warna kuning nya Setelah saya edit-edit dulu ya Oke teman-teman Sekarang saya juga masuk ke ZR Chiver nya Kalian langsung aja Masuk ke download Eh bukan download Dan kalian sama 10 games Komen sepanjang Resort pack Masuk ke shader kalian juga Dan masuk ke shader GLSL dan Baru kan Seperti tanda Lepuk pada Oke Kita bakalan masuk ke Quick edit nya lagi Setelah sampai di quick edit Kalian tinggal atur Seperti Yang normal nya Yang saya kasih Atau kalian juga boleh menambahkannya Yaitu normal nya Dan disini Contact light touch Slow touch Ini tadi 1.3 Dan yang belakangnya Yaitu 0.4 Dan yang paling belakang itu 0.0 Tetap teman-teman Lalu kalian tinggal Simpan Oke cepat kan Lalu kalian tinggal Masuk lagi ke main card nya Oke teman-teman Setelah kalian masuk ke main card nya Kalian tidak usah Memasang shader nya lagi Karena Sejahter Terpasang Pas waktu kalian pertama itu Kita langsung aja Tekan play Dan ya Kita masuk ke word nya Selamat banget ya Oke teman-teman Mungkin saya bakalan skip langsung ke word nya Oke teman-teman Sudah kalian masuk ke word nya Kalian bisa lihat Disini Puning ya Kayak Itu Sudah tau yang apa itu Oke ini kalian bisa terbukti di word nya Eh word nya Storage nya menjadi kuning Di bawah ini juga Gak segitu orang yang menggunakan Ini juga untuk Puning coy Jadi bakalan ubah Menjadi Nice Time Set Gini aja lah Oke Nice Oke Nah Ini selain Menerangi Menerangi sih Sejak kerajaan Meninggrap Waduh Ini juga Terus untuk Mengkuningkan Saya tidak suka ya Tergolong orang yang tidak suka Terusnya kuning Oke teman-teman Sebelum kalian sudahi Videonya Jangan lupa untuk klik Komen Share Ketua Ketua Dan jangan lupa untuk klik Subscribe Dan nyalakan Dan pola Lalu Lalu Sampai jumpa Di video Soalnya Hai Falan Da Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.